Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah resmi dilantik pada Minggu 20 Oktober 2019. Beberapa tokoh yang diduga terpilih menjadi Menteri Jokowi tampak datang ke Istana Merdeka, Jakarta. Salah satunya seperti Chief Executive Officer atau Pendiri Gojek, Nadima Karim. Dalam wawancaranya, ia mengaku telah ditawari dan menerima posisi Menteri dari Presiden Jokowi pada periode 2014-2024. Nadima Karim sudah resmi mundur sebagai CEO Gojek setelah ditunjuk sebagai Menteri oleh Presiden Jokowi. Mungkin banyak yang belum tahu tentang sosok Nadima Karim. Nah, berikut beberapa fakta menarik Nadima Karim, mantan CEO Gojek yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jokowi Ma'ruf. Lulusan Harvard University Ria kelahiran Singapura, 4 Juli 1984 tersebut, melanjutkan pendidikan tingginya pada jurusan Hubungan Internasional di Brown University, Amerika Serikat. Dan lulus pada tahun 2006. Tiga tahun berselang, Nadim kemudian kembali melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program Master di Harvard Business School, Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Dan lulus dengan gelar Master Business of Administration atau MBA. Bukan dari keluarga pebisnis Nadima Karim adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Ayahnya adalah seorang aktivis, sekaligus pengacara yang bernama Nono Anwar Makari. Sedangkan ibunya adalah Atika Al-Ghadri. Anak dari seorang anggota parlemen di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, Hamid Al-Ghadri, yang sekarang berprofesi sebagai penulis lepas. Dari keluarganya, Nadima Karim menjadi satu-satunya yang berfokus di bidang bisnis. Pernah menjadi konsultan hingga co-founder Sebelum bergelar Master, Nadima Karim kembali ke Indonesia. Dan bekerja sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company di Jakarta. Pria yang menikah dengan Franka Franklin pada 2014 lalu ini, menjadi co-founder dari Zalora. Setelah keluar dari Zalora, Nadim bekerja di Kartuku sebagai Chief Innovation Officer. Jadi CEO Gojek Dalam aktivitasnya sebagai karyawan, Nadim kerap menggunakan transportasi umum, yaitu Ojek. Nah, dari situ lah muncul keresahannya akan tidak praktisnya transportasi umum saat ini. Dengan menggandeng 20 driver Ojek langganannya, Nadim akhirnya meluncurkan Gojek pada tahun 2011. Kini Gojek adalah satu-satunya startup Dekocorn dari Indonesia yang memiliki valuasi lebih dari 10 miliar dolar atau kurang lebih 141 triliun rupiah. Gojek menjadi salah satu kebanggaan Indonesia Gojek tidak hanya mengubah cara orang menggunakan transportasi umum, tetapi juga mengubah cara orang memanfaatkan teknologi. Selain itu, Nadim juga tidak hanya memberikan layanan yang efisien dan efektif melalui Gojek, tetapi juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Dengan bertambahnya fitur dan fasilitas yang diberikan Gojek, tidak hanya driver Gojek, tetapi juga berbagai usaha mikro yang mendapat keuntungan dalam hal pendapatan. Inilah yang membuat Gojek menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Nadim Makarin dan Gojek adalah salah satu kesatuan yang sudah memberikan dampak positif untuk masyarakat Indonesia. Nah, Update Lovers, itulah tadi beberapa fakta menarik Nadim Makarin, mantan CEO Gojek. Kami dari tim Update Pro mengucapkan selamat kepada Bapak Nadim Makarin atas terpilihnya menjadi menteri dan semoga dapat mengemban tugas negara dengan baik. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Thank you, Update Lovers!